Intro SG anggota DPRD Jawa Barat yang juga mantan Ketua Nasional Paralimpik Komita Indonesia atau PCI Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena diduga korupsi dan nahiba NPCI Provinsi Jawa Barat anggaran tahun 2021-2023 akibat ulahnya negara dirugikan sebesar 5 miliar rupiah Dengan tertunduk malu dan tangan di Borgol SG anggota DPRD Jawa Barat yang juga mantan Ketua Nasional Paralimpik Komita Indonesia atau PCI Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 digiring petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke mobil tahanan Rencaranya wakil rakyat yang menggemblang dana hibah untuk para atlet penyandang disabilitas ini akan menjalani penahanan di rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan Penahanan dilakukan setelah tersangka diperiksa selama kurang lebih 8 jam Menurut Aspitsus Kejati Jabar, Dwi Agus Arvianto tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan perbuatan tersangka Pada tahun anggaran 2021, NPCI Provinsi Jawa Barat juga mendapat dana hibah sebesar 67 miliar rupiah yang diperuntukkan guna persiapan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda dan Pekan Paralimpik Nasional atau Papernas ke-6 di Papua di mana tersangka KF dan SG, Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat melakukan pengadaan sepatu atlet, ofisial, pelatih manajer cabang olahraga dan tersangka KF telah meminjam bendera milik perusahaan orang lain dan harga sepatu telah dimarkap Selain itu, modus operasi korupsi tersangka yakni selama latihan dan pertandingan para atlet disabilitas ini yang seharusnya mendapat jatah satu kamar hotel untuk satu orang atlet oleh tersangka para satu kamar diberikan kepada tiga atau lebih atlet sementara laporan pertanggung jawabannya tetap satu kamar, satu atlet Dalam kesempatan ini, kami sampaikan bahwa hari ini kita telah melakukan tindakan wanya paksa terhadap tersangka S.G S.G ini salah S.G dalam perkara tidak pidana korupsi penyalahgunaan dan naibah nasional paralimpik komite Indonesia NPCI Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023 Akibat perbuatan tersangka S.G dan tersangka KF serta tersangka C.P.A. yang sebelumnya sudah ditahan negara mengalami kerugian kurang lebih 5 miliar rupiah para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 J.O. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi J.O. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi J.O. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pidana Terima kasih telah menarik kepada pemberantasan tindak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!